Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di sebuah toko di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terekam kamera pengawas CCTV. Dalam aksinya, pelaku tampak berpura-pura sebagai pelanggan dan membuat penjaga toko sibuk. Pelaku berhasil mengambil tas berisi uang jutaan rupiah. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri di sebuah toko kelontong yang terletak di Jalan Transulawesi, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali. Dalam rekaman kamera pengawas, pria yang menggunakan helm dan bermasker tersebut masuk ke dalam toko. Pelaku datang dengan berpura-pura membeli bensin eceran. Lantaran toko dalam keadaan sepi dan penjaga toko seorang remaja tengah mengisi bensin motor, pelaku langsung beraksi membuka laci tempat penyimpanan uang di meja kasir. Alhasil pelaku berhasil meraih uang jutaan rupiah yang tersimpan di tas kecil. Usai melakukan aksinya, pelaku bahkan langsung kabur meninggalkan toko dan memperdaya penjaga toko dengan tidak membayar bensin yang dibeli. Terus, ini adikku suruh isi bensin di motornya, keluar mie. Terus, keluar juga itu orang nabuka sadelnya, baru ini adikku naik sini, masuk mie kembali orang sendiri. Nambuka mie laci, nambil mie tas, nambil mie tas baru nantar di disininya. Sudah itu, nah taruh disininya, kilormi itu orang baru melupi habis bensinnya, nah isi di motornya. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kini polisi tengah menyelidiki keberadaan pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya. Diketahui aksi pencurian di sejumlah toko dan pusat perbelanjaan di wilayah Polewali Mandar, belakangan ini kembali marak terjadi. Para pelaku kerap memanfaatkan situasi saat kondisi toko sepi. Dari Polewali Mandar, Husir Sainal, Ainius melaporkan.